hai oke pagi lagi jumpa lagi dengan saya endah alias mbok kebon pagi ini PR saya buahnya berjibun diawali dengan ngasih makan ikan seperti biasa teman-teman ikan tuh melihara ikan itu yang paling aman enggak bau dan ya pokoknya adem deh jadi biasa teman-teman saya cek-cek taneman karena kadang taneman itu kalau enggak dicek tahu-tahu daun udah gripis-gripis kalau orang Jawa bilang gripis-gripis alias tinggal separoh dan biasanya enggak ada uletnya karena di tempat saya itu enggak ada paranet enggak ada kandang seperti kandang aglonema-aglonema yang di sekitarnya dikasih paranet dan apa ya di kayak di kayak jaring-jaring gitu jadi ini kayak di alam bebas ada kupu-kupu ada belalang dan sebagainya enggak termasuk tikus tapi nah ini ada sih majestik majestiknya udah keluar turus jadi PR saya dari kemarin udah saya lihatin terus ini harus saya ganti ininya apa turusnya tapi enggak sempet-sempet jadi hari ini saya mau pindahin dia ke pot yang baru mau saya potong pucuknya tadi saya udah bikin udah bikin ini temen-temen apa turus dan potnya ada di YouTube saya sebelumnya juga kalau ada yang mau lihat turus Mika dengan lumut ini SOP selanjutnya kalau potong memotong pasti saya rendam pakai B1 sama antrakol temen-temen pakai atonik juga boleh itu mengurangi stres tanaman karena tanaman habis dipotong kan kasihan kalau kalau istilahnya itu ada anti stressnya buat tanaman dan selama ini saya praktekin berhasil sih temen-temen ya jadi si ini si MJ alias majestik saya saya rawat dari kecil sekarang daunnya udah gede-gede jadi saya mau potong di tengah-tengah itu udah nah jadi di akar anginnya kemarin udah saya tutup pakai lumut jadi begitu dia udah siap potong enggak begitu stres ya temen-temen ya kalau dikasih lumut ya kan tuh saya rendam dulu pakai larutan B1 dan A tonic E antrakol terus ini PR lagi saya kemarin habis bongkar-bongkar anggrek kebetulan ada saudara yang ngasih anggrek yang buket gitu banyak banget ada di video sebelumnya saya bongkar-bongkar dengan kakak saya anggrenya saya belum sempet nanem karena karena urusannya bukebon itu dari A sampai Z sok sibuk ya jadi ini sebagian saya dia coba ikat di ini di pohon kamboja temen-temen jadi berharap dia bisa neplok akarnya ke situ ya kan bisa hidup siapa tahu sambil dibilangin kamu hidup ya gitu nah ini bersih-bersih ternyata saya ngeliat rumput 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 di depan halaman itu kalau dia ternyata bawahnya buat aliran air lama-lama jadi ambles tanahnya ambles tuh apa ya jadi turun lah gitu temen-temen jadi turun tanahnya jadi saya lihat agak berongga dan agak becek makanya saya kasih media tanam sama pasir malang saya campur jadi saya tabur-taburin dan disini saya membiak-biak mencari-cari membiak-biak ternyata aglonema yang saya tanam di tanah ada 122 aglonema yang nggak berkembang dengan layaknya makanya saya cabut ternyata dia busuk akar nah ini beres-beres dan ternyata di deket anggrek tadi si manjula udah merambet sampai ke atas sampai gede banget itu daunnya terus saya potong mau saya propagasi temen-temen propagasinya saya kalau kalau habis dipotong gitu biasanya saya celupin pakai air airnya biasa B1 andalan saya jadi sampai keluar akarnya baru saya nanti tanam ke media tanah eh sorry media tanam seperti yang sebelahnya itu juga kemarin saya propagasi Alhamdulillah dia udah saya pindah ke media tanam dan ini dua aglonema yang kasihan banget ya Allah saya cuci akarnya ternyata si Pink Dalmatian itu baik-baik aja nggak ada redspotnya tapi pertumbuhannya agak melehoi-melehoi gitu nggak tahu kenapa mungkin kurang nutrisi ya temen-temen ya karena karena di pot maupun di tanah itu kan beda nah ini yang satunya ternyata kena redspot kayaknya dimakan rayap dan saya potong sampai hampir nggak ada akarnya nah ini mau saya rendam juga pakai antrakol sama B1 itu baru besok saya tanam nah ini si MJ nya udah udah direndam agak lama sih 30 menitan tadi mau saya tanem nah ini terus saya yang saya bikin tadi eh media tanamnya apa media tanamnya media tanam pillow teman-teman ada andam ada sekam bakar ada pasir malang Nah itu atasnya saya kasih lumut nah kemarin temen-temen ada yang komen di bawah di YouTube saya sebelumnya Mbak itu harusnya dikasih lumut dulu baru diikat nah ini saya mengulangin kesalahan lagi saya bikin dulu baru saya taruhin lumutnya tapi oke nggak masalah sih teman-teman yang yang penting jadi ya kan ini kreasi bokgebun dan terakhir saya mau siram lewat jadi ini hari jatahnya siram lewat jadi siram lewat itu cuman siram-siram lewat gitu temen-temen nggak sampai ngocor sampai media tanam jadi buat menjaga kelembaban si tanaman oke temen-temen udah selesai seger ya ini bawah pot juga kadang saya semprot kadang ada bekas rayap kadang ada semut gitu temen-temen jadi begitulah di kebun oke eh terima kasih udah menemani saya jangan lupa have nosnya like komen dan subscribe bye bye terima kasih selamat menikmati hai hai opa hai hai Terima kasih telah menonton!